Itu kan rame banget ya, yang lu berantem di panggung. Itu ada juga sebagian orang bilang, gimmick nih. Sebenernya gua gak banyak cerita soal ini. Jadi waktu itu gua sempet negur dia bentar. Nah ya salah, nah pas ada satu momen, dia ngelip lagi. Dia merasa gua tuh teriak, gua marah. Gitu, akhirnya salah paham lah. Dan dia akhirnya langsung dorong gua di panggung, bahasa di banting. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Yo sakit bro, terpaksa juara disini. Kau membuatku caka ruat. kau membuatku sama daya kau membuatku tak percaya kau membolehku pengen banget gue sama orang itu ya kira gue lama banget gue gak ketemu orang itu kapan-kapan gue pengen serbuka aku bila ayamku kangen gua sama orang itu lama gue ketemu orang itu permisi Bang membuatku caka nasi padang ya telur sama ayamnya sama perkedel ya tadi nyanyi gue apa tadi kangen band abang nih saya tahu nih orang nih abang band itu kan kangen yang ben lagi cenderlah coba sekali dong 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 mengapa ah Assalamualaikum Assalamualaikum eh gimana Mel hari ini? Tio masih sakit Mel? sakit bro masih sakit Tio kalau bisa sakitnya seumur hidup aja ini kerja sini bisa kerja sini wah halo ada Bang Rian Demasif tepuk tangan temen-temen saya Rian kangen band eh Rian kangen band Rian kangen band ternyata gara-gara lu di masa sih bro bukan lagunya Dapet ga aku mau mau itu hijau daun itu hijau daun Rian dia aduh Bang Rian emang kalau dia paham saya tolangnya emang luar biasa ini baru bener nih iya kakak aja begini itu itu Peter Pan Peter Pan begitu lu begitu Bang masih rambut kayak gini kan rambut masih begini dulu gua keribu giring nih iji beda silahkan Bang ya dulu ya saya nyapin hidangan nih boleh lah minum-minum dulu Bel iya boleh minum dulu boleh udah sehat ya Alhamdulillah udah sehat Dari dulu sih, disehat-sehatin dia Sekarang udah mulai Terima kasih udah nemenin gue ya Beli Sama-sama bang, sama-sama Kalo udah denger dia pernah jadi kelinci percobaan kan? Betul, obat Wah nonton juga bang Rian, ternyata Nah ini efeknya begitu Bang, berarti saya seneng banget dulu Jaman-jaman dulu ngeliatin abang Masih di jaman-jaman Imbok SDP dulu Taman sampe sekarang Bang, bang Gelaskan disini bang Grogi saya ketemu orang ini bang Grogi saya mulai Grogi banget saya bang Bang Rian ini Ya Allah Grogi banget saya Aduh Makasih ya bang ya Seneng banget bang Ini kali pertamanya saya bertemu beliau bang Betul Gak usah bang Gak usah Wah hari ini kita akan Ngobrol panjang banget sama lu nih Siap Karena setau gue kan The Massive sudah 20 tahun nih di bajunya Oh iya ini Salah satu merchandise nya The Massive Untuk menandai kita 20 tahun Plus kita Keliling dunia Keliling dunia Waktur dong Temanya The Massive Road to the World Gitu Ceritanya gitu 20 tahun berarti 2003 2003 2003 Tanggal 3 Maret 2003 3 Maret 2003 Terus Sekarang sudah 23 berarti Sudah 20 tahun Lebih sedikit Lebih sedikit Ya iya 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 Ulang tahun bulan Maret kan Iya 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 Menandai dengan Tour World Tour ya Yes Ini Bapak Pak Ian emang langsung jadi vokalis atau Awal Jadi kebetulan Kan The Massive kan kita Terbentuk itu Pas kita masih SMA Kala satu Wow Jadi waktu itu Kita tetanggaan nih Di Ciledug Itu tetanggaan semua berarti Iya di Gangga Boja Gangga Boja Ciledug Disitu gue Waktu itu masih ngontrak Di satu rumah Itu perbulannya 250 ribu rupiah Tapi walaupun rumah itu Atapnya itu gak ada yang Apa ini apa namanya Gak ada pelafon Gak ada pelafon ya Langsung seng Langsung genteng Gitu Terus kalo hujan Kalo geser dikitu Air masuk gitu Tapi disitu Banyak Apa ya Banyak karya tercipta disitu Dan kebetulan juga Anak-anak tuh kalo ngumpul disitu tuh Oh bener Padahal Dulu kan kita kan Bisa dibilang orang susah ya Tapi yang gue aneh Bukannya lu emang dari band kaya awalnya Kita dari gorong-gorong pokoknya Jadi Dulu tuh Yang gue heran adalah Padahal Hidup susah Tapi anehnya Anak-anak kalo Numpang-makan di tempat gue Lu bayangin tuh Berarti nyokap lo kan? Support dong Apa? Jualan gak apa gimana disitu Enggak Jadi Jadi nyokap emang hobinya Masak walaupun Masakannya cuma sayur sama tempe goreng aja Setiap hari ya Jadi Tapi itu udah membuat kita happy Karena kan Ya di rumah gue itu Memang jadi tempat Tempat ngumpul Tempat gue latihan Tempat berkarya Tempat berkarya Dan Kebetulan walaupun kita masih band amatir saat itu Kita sudah punya habit yang lumayan kaya Band profesional Iya Jadi setiap minggu itu Kita ada Latihan Di studio Hari Rabu dan Jumat Oke Itu kan Biaya studio kan 40 ribu Dua jam Dua jam 40 ribu Nah tapi Karena kita gak mau ngerepotin orang tua Kita Ngamen dulu Sebentar Ini ngamen beneran Ngamen beneran Berlima Di pinggir jalan Di bis Di bis sama di beberapa Apa Kalau ada warung-warung tenda di pinggir jalan Kita juga Ngamen juga jadi Tapi rame juga ya berlima ya Ngamen ya Asli Berlima Sempit juga itu pasti Ya makanya kita cari yang bis yang gak terlalu Penuh Makanya Waktu itu kan Ada metromini tuh 69 tuh Iya Dari jurusan celduk blok M Jadi Kita tuh dulu Ngamen bukan buat mata pencarian Tapi lebih ke Setelah kita terkumpul 40 ribu Kita berhenti Terus Kita latihan Nah itu Rabu dan Jumat Tapi hari Senin Selasa Sama Kamisnya Kita Ngulik di rumah Jadi pake bantal Pake gitar kopong Jadi gitu Itu jadi Habitnya hampir setiap hari tuh Begitu tuh Dan rata-rata seumuran semuanya Ya kita Kita harusnya ke adek lu bukan Ya adek gua Waktu itu kan Kita kelas 1 SMA Dia masih SMP kelas 3 Dia SMP kelas 3? Lu udah lu ajarin ngerokok tuh Enggak Kebetulan Kebetulan Ini yang ngerokok Kebetulan cuma basis gue doang Sampai sekarang Sampai sekarang? Dan kalian tuh emang tidak merokok Dari awal? Iya Yang lainnya gak Cuman 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 Alhamdulillah Tapi kan sudut pandang orang Dengan band selalu begitu Lu pernah gak sih bang Punya grup band lu tuh Ada kepikiran bisa sampai kesini tuh Ngomong-ngomong dulu Nah Dulu itu kebetulan Gue sering dibilang orang gila Kenapa? Sama yang jaga studio Karena apa? Setiap kita latihan Gue tuh suka naik-naik kursi Terus suka nyapa Penonton Sosok Nyapa penonton Apa kabar Surabaya? Sudah Apa kabar Makassar? Udah ngayal-ngayal gitu lah Ternyata sampai ya Ternyata setelah Kita berjuang Sampai akhirnya kita Masuk industri Itu kesampaian Makanya Ketika kita sudah ada di industri Level kita kita naikin Mimpinya Jadi Ketika gue latihan nih Ini udah jadi masif ya Thank you London Oh udah beda nih Udah beda nih Bukan Surabaya bukan Makassar Thank you London Gue naikin mimpinya Dan ternyata Kesampaian lagi tuh kita Manggung di London Manggung di Amerika dan lain-lain Gue kan juga nge-band ya Gue juga nge-band Kalo gak salah Sondrenalin Lu Sondrenalin apa? Dulu sempat Lu padang kan? Gue padang Iya sempat kita Waktu kita menang Life Wanted tahun 2007 Iya want it Wanted Itu memang juara satunya Kita bisa dapet kesempatan Main di Sondrenalin Iya Keliling 5 kota tuh Masuk padang Dan kita mainnya siang banget Yang nonton juga gak ada kayaknya Gue pernah juga denger Lu kan anak festival banget nih Raja festival Iya Gue pernah denger lu Akhirnya Kita bikin progresif Gua menemukanmu Dat 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 Lu semua denger juga? Wah denger Denger sekali gue pak Album lu gue beli dulu Belinya apa? Bajakan atau asli? Ya bajakan dong Gak ada duit kita Iya 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 Ini mau makan apa nih? Lu pernah mau makan? Boleh deh Nah sekarang sudah Sudah mau world tour nih ya 20 20 tahun Yes Tapi kan kemarin gue sempet liat Kalian main di US juga tuh Iya Jadi Sebenernya kita baru pulang Baru pulang dari US Kemarin 2 minggu disana Kita main di 3 kota Di Philadelphia Terus di New York Sama di Los Angeles Philadelphia lu main disitu? Iya Lu gak ketemu zombie zombie? Nah Lu sempet nyari sih Kemarin Gak ketemu ternyata Oh gak ketemu malah Wah Di kotanya banget mungkin lu main Ya mungkin di kotanya ya Jadi sebenernya gue sempet Nanya juga Disini yang banyak zombie nya Bang maaf bang Sendok bang Ini juga nge-repotin ya Bang Bang Yang namanya juga Bang 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 Ini lu yang ambil sendiri Iya Iya Oh yaudah bang Saya minta maaf Hahaha Hahaha Ini buat Masih bang Ini makanan luar biasa Renang dong Ambilin dong Pake piring lagi Ayo siap-siap Renang dagingnya Menang bang Boleh sambil makan dulu Ini kerupu kulit asli ya Kerupu kulit asli Kulit pala ebel Manggung lah tuh Kemarin di US Ya di US Terus itu Itu adalah rangkaian kita Iya Kita tuh mulainya di tahun ini sebenernya dari bulan Juni Kita main di Malaysia dulu Oke Luas show Lanjut Singapura Terus Indonesia nya malah Ehm Di tanggal 1 Juli kemaren Dia bingung Lu bingung Lu bingung Ambilin dong itu bang Ini gak jatuh Hahaha Apa kayaknya Coba lu yang ngapin Hahaha Nah anggot aku Dibengbas disini bang ya Dibengbas bang disini Lu dibengas bang disini Bersih Di hidang ya di hidang Di hidang semua ya Di hidang aja lah sebuah Hahahaha Kejit saya bang Yaudah gua aja ayam Ayam sama telor Abis itu ngobrol disini Mel Yang makan ya Ya sambil makan boleh Gua liat kemaren di US Itu bawa crew gak Nah Sebenernya kita tuh kayak Kita bangun di luar negeri tuh Di luar negeri tuh kayak Kenapa ketila sebenernya Karena dulu kan Kita waktu berjuang dari Cilduk tuh Ya kita Sendiri Istilahnya gak punya crew lah Maksudnya Kalo kayak Udah masif sekarang kan kita Timnya Bisa dibilang Satu-satu crewnya kan Masing-masing punya crew Satu-satu Total crew sekarang udah masif berapa? Pokoknya kita satu tim itu Berangkat 700 orang Wih banyak lah Nah cuma kalo kita main di luar Ya kita Dengan tim yang lebih kecil Makanya Kita bener-bener Memaksimalkan orang yang ada Jadi Bahkan ada beberapa tempat Yang waktu kemarin di US Itu kita bener-bener Narik Kabel sendiri Speaker kita tarik sendiri Dan itu sebenernya Untungnya kita dulu pernah Berjuang dari nol kan Jadi istilahnya kita memang pernah dari Minus banget Jadi ketika Dapet Apa Kayak kondisi seperti itu Situasi seperti itu Kita udah gak terlalu yang bingung Gitu Oh kayak flashback Jaman-jaman dulu ya Kayak inget jaman dulu Cuman di level yang berbeda gitu Di negara orang Sendiri tuh gitaris colok sendiri Basis colok sendiri Tapi lu ikut bantu ga? Ntar basis lu marah lagi Nah Itu bentar Jadi gini-gini Karena gue kan Vokalis kan Jadi gue gak bawa alat sebenernya Jadi Betul Ya pake mic yang ada di panggung aja Jadi ketika mereka Setting Gue jual merchandise Oh lu yang jual merchandise Gue yang jual merchandise Jadi Mereka setting alat Ya gue Buka lapak gitu ya Gue buka di Apa Buka meja gitu Terus gue Lu yang jual-taruh tuh Lu yang nyusun Lu yang nyusun Lu yang nyusun Ada Kita bawa Bawa piringan hitam Gitu-gitu Bawa CD Bawa T-shirt Nah orang-orang Indo disitu juga Dateng dong ya Pasti karena lu masih pemain disitu Ya karena kan memang Ketika Mereka tau Ada band Indonesia dateng Biasanya mereka akan menyempatkan waktu Untuk dateng Dan Memang ada beberapa tempat yang Pakai tiket juga Gitu Dan pas lu nyanyi Masih Amerika Ya gitu lah Ya dia Kan sudah tercapai cita-citanya How you doing How you doing How you doing Apa artinya Minum aku Jadi Ya Kita sih Memang Mangguni mana-mana Saat di luar negeri Biasanya memang Akan ada orang Indonesia dateng ya Iya Tapi Kita juga Melihat ada beberapa orang-orang Warga lokal yang juga Ikut nonton juga Nah itu Jadi salah satu cara kita Untuk Melebarkan marketnya kita ya Ada gak orang luar beli merchandise lu waktu itu? Ada Bahkan ada juga yang Sempet kita main di Main di Villa Delvia waktu itu Yang tahun lalu ya Kita sempet Main juga Itu kita main di pinggir jalan Jadi bener-bener ngamen Ngamen di pinggir jalan Tapi pake Pake alat bener-bener yang Ada drum dan lain-lain ya Itu ada orang Orang-orang warga lokal disana Lewat Itu beli merchandise Tapi Nganonton kita Tahu-tahu Abis beli merchandise Oh dia beli merchandise Terus beli ah gitu Tapi dia gak tau ini The Massive apa gitu dong? Gak tau Terus Ada yang Beli merchandise terus Mereka langsung jalan Ada Tapi ada juga yang nonton kita dulu Terus mereka beli merchandise Terus mereka foto sama kita Terus akhirnya Kita kasih tau nih Spotify kita nih Lagu-lagunya Jadi kita kayak Kayak ngulang dari nol lagi Iya Tapi seru Maksudnya Kita anggap itu jadi salah satu Cara kita juga untuk Apa Ya berjuang lagi ya Kenapa lu pilih Untuk ngulang dari nol lagi di luar negeri? Indonesia kayaknya udah tamat ya? Gak juga sih Sebenernya Kita Iya dong Maksudnya Lu sudah manggung dimana saja di Indonesia dong Sampai ke kota-kota Jujur dari ujung ke ujung sudah sebenernya Dari ke kota ketiga pun sudah Jadi memang kita kan selalu Berusaha untuk Apa ya Memperluas Kapasitasnya The Masif tuh harus Dilebarin terus gitu Jadi kita gak boleh Puas dengan apa yang udah kita capai Makanya Kita selalu berusaha untuk Apa Mimpinya ditambah lagi terus Jadi kalau misalnya kita meeting Ini kan kita ada Biasanya per bulan nih meeting Meeting sama The Masif gitu ya Kita selalu nulis tuh Apa aja nih mimpi kita gitu Ntar misalnya udah tercapai Kita checklist Misalnya contoh Kita pengen punya Mobil apa gitu Untuk The Masif ya Atau kita pengen punya Ruko misalnya Pas kesampaian kita checklist Tahun depan apa mimpinya bang? Ya kita berharap sebenernya Kalau yang paling terdekat ya Kita pengen bisa main di Music Festival Di luar sih Kayak misalnya main di Coacela Atau di Lola Paluza Misalnya Oh itu konser besar itu Atau Glastonbury Gitu yang di Inggris Amin 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 Ada Rolling Stone itu pasti Hah? Rolling Stone Bisa jadi Bisa jadi Tiba selalu Rolling Stone kayak gimana Ya Kau man Tetap gitu ya Bisa nih Mereka baru rilis album baru soalnya Iya Boleh sambil wakar Sambil wakar Boleh Cobain bel Gue mau coba ini Boleh nyobain ya Boleh dong Ini dulu Tio bang Disini Yang punya Oh Tio dulu disini Oh kemana nih? Ada Disini dia dulu duduk sini kan ketawa doang Gitu doang bang Dikeluarin sama kakaknya sendiri Gila loh Gila Gila Saya tiba tiba Kemarin saya disuruh Lu kerja disini Oke Siap Tapi lu tau lagu dimasih itu doang bel Tau Itu doang tuh Ada beberapa tau saya Apa lagi Yang ini Yang tentang Pelumpuhan hati Pelumpuhan hati Apa tuh Lu lagian banget loh gitu banget Iya iya Satu nada dari dulu Coba Ini Ku aku ikut sangat Minut sampai kelihatan Ini dia Ini udah kena undang-undang hak cipta ini Nah tuh Hapus lu Ada lagi lagunya Yang ku Tinggal gue kirim surat somasi aja Nah bagus Kapan lagi di somasi Karena dia Dengan sengaja merubah lirik lagu Pak Pak mohon maaf Saya gila Terus mas 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 Yang Hak cipta nih bro Yang mana Yang mana Kucinta kamu Apa adanya Bukan itu Ada Ada Yang senang banget saya nyanyi tiap hari itu Bang Ya apa Ya apa Yang tentang Penari ada penarinya Jangan menyerah Jangan menyerah Jangan menyerah Waktu saya lagi bekerja terus Terus mas Syukuri Apa Yang Ada Hidup Ada Itu cocok ya Buat orang pekerja kelas lu Itu jadi motivasi Ternyata menginspirasi banget Inspirasi Kita bikin lagi apa Di aransemen ulang Iya Model klipnya dia aja kali ya Bel Boleh Bel Boleh Bel Tapi lu dikebur dalam tanah Bel Tapi Gratis ya Gratis ya Aman itu mah Transport lah Bisa 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 Gokil Itu legend lah bang Lagu itu bang Itu karena pertemanan mereka kuat Bel Jadi album mereka tuh jalan terus Manggungnya jalan terus Itu Tahun 2008 gue bikinnya 2008 Itu bikinnya di rumah kontrakan itu Di rumah kontrakan Rumah itu masih ada sampai sekarang Atau udah lu jual Atau udah lu beli Atau udah lu beli Waktu itu udah mau gue beli Cuma sama yang punya rumah Gak boleh Aaaa Gitu Jadi kemarin gue sempet Sempet dateng ke rumah itu lagi buat napak tilas nih Iya Ternyata dia ada banyak unek-unek Iya Ternyata dulu tuh Dia kesal banget sama gue Kenapa? Karena Setiap malem gue nyanyi-nyanyi Kenceng Kenceng banget Karena kan itu kan Sering kena tegor dong Sering Makanya kan Kan kita kan tetanggaan ya Iya Jadi yang demetan semua kan Jadi ketika Gue kan kalo Nyanyi emang kenceng-kenceng Dan ternyata Ya dia sering 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 Apa alasannya Anaknya mau kerja besok Mau tidur Jadi akhirnya gue kemarin minta maaf Cori ya Bu ya Dulu sering Lu balik lagi Sekarang kita udah kaya Bu Gitu Gitu Di telinganya lu nyanyi Kanan dulu Gitu lah ya Bu Sama makan ya? Sama makan bang Gila Bel Pertemanan mereka Luar biasa nih Tapi Ntar lu Coba dong Klarifikasi dong Gue mau nanya Itu kan rame banget ya Yang lu Berantem di panggung Berantem di panggung Itu ada juga sebagian orang bilang Gimik nih Sebenernya gue gak banyak cerita soal ini Tapi Demi Ya boleh dong Dan iya kan Jadi Intensitas panggung kita kan lumayan Padet Rapet nih Nah Pas ada satu momen Dengerin Bel Ini berantem Lu liat gak videonya Bel Tau gue Yang Bang Rianong di atas panggung itu Nyuruh Atsuh Padet 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 Tapi gak kedengeran sih Iya pokoknya Pokoknya marah banget Emosi pokoknya Jadi Waktu itu di Lombok Kita tanya di Lombok Memang waktu itu basis nih Rai ini Telat juga ketinggalan pesawat Jadi emang Memang Alamnya saat itu emang lagi tidak Tidak baik lah Tidak baik lah Buat kita lah saat itu Kayak kayaknya ya Jadi Satu udah ada tanda nih Rai telat Ketinggalan pesawat Nah pas nyampe Memang kita gak ada ngobrol tuh Nyampe Udah tidur Kita tidur Istirahat Nah malemnya manggung Malemnya manggung juga Memang bener-bener yang Kayak karena kita capek ya Karena kalo gak salah Kita tuh dari kota yang lain Dan Dari pulau yang lain juga Jadi kayak Nyebrangnya tuh jauh-jauh gitu loh Capek pasti Nah pas satu momen Waktu itu pas di panggung Rai agak nyelip dikit Basnya Oh kerasa Salah sedikit lah Karena kan gue pake ear monitor Jadi gue Ketahuan Padahal sebenernya kalo Orang yang nonton tuh gak Gak akan tau juga Tapi kan kita kan Yang udah bareng-bareng Lama kan pasti Ketahuan dong Salah atau engga Jadi waktu itu Gue sempet negor dia Bentar Nah salah Nah pas Ada satu momen Dia ngelip lagi Waktu itu lagunya Semakin Kan kenceng Maksudnya Distorsi semua kan lagunya Maksudnya Beatnya juga kenceng Nah waktu itu Dia merasa gue tuh teriak Gue marah Gitu Akhirnya Salah paham lah Dan dia langsung dorong gue Di panggung Basnya dibanting Ya udah Jadi lagu terakhir tuh Satu setengah Lagu yang terakhir itu Kita tanpa basis Tanpa Rai Jadi yang main Tapi ada sequencer emang? Yang main crew Oh crew yang main Jadi Rai udah langsung masuk mobil Langsung ke hotel Langsung ke hotel Hotel Pulang Oh ini beneran berarti kejadian itu ya Beneran Jadi setelah kita Manggung Gue langsung Karena ya gue Gue mikir gini Kita ini kan udah belasan tahun bareng-bareng Terus Banyak orang-orang yang bergantung sama kita juga Ada crew Ada staff kita Keluarga kita sendiri Ada keluarga kita sendiri Ada orang finance Ada orang social media kita Kayaknya Terlalu egois kalo gue harus Berantem Gara-gara soal seperti ini Akhirnya Kelar gue manggung Gue langsung Ke kamarnya Rai Ke kamarnya Rai Gue ngobrol Ngobrol Gue minta maaf dan lain-lain Dia juga minta maaf Oh langsung Langsung Jadi gue beresin saat itu juga Jadi pas anak-anak masuk ke dalam Maksudnya pengen Pengen Bisa menamaikan Soalnya kita udah 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 ketawa-tawa Eh tapi ini bagus juga Buat band-band yang lainnya Yang Belum sejauh The Massive Malah sudah bubar gitu Ya Band saya sendiri Dulu tuh Gimana gimana? Band lu gimana? Gue tuh Bukan standang pita dulu Ada namanya Setahun tuh kita 16 kali kan di personil kita Lebih bagus kalo bikin band itu banget Itu gara-gara dia Main drum manyun gitu Kurang nih style drumnya anjing Jelek Tapi lu gak pernah ganti personil berarti ya? Alhamdulillah Dari awal sampe Hari ini Masih tetap dengan personil yang sama Dan Memang kita terbiasa Untuk menyelesaikan masalah tuh langsung Jadi kita gak mau berlarut-larut Misalnya ada yang mengganjal nih Misalnya gue ada hal yang Gue gak suka nih Langsung bikin forum atau apa gitu Gue langsung ngobrol Yaudah selesai saat itu juga Iya Karena itu kita berpikir Kita nih kan Banyak orang yang bergantung sama kita kan Selain kita sendiri Iya Jadi Apalagi ditambah juga sekarang Kita sudah punya perusahaan bareng-bareng juga Iya Jadi The Masif tuh punya perusahaan sendiri Udah punya perusahaan sendiri Iya Dari 2020 Kita baru bikin Perusahaan Karena kan banyak kan gini Banyak band yang Cuma nge-band doang Betul Tapi dia tidak Tidak Gak punya komitmen Jadi sebenernya Kenapa kita bikin PT Karena Biar kita bisa punya komitmen Dan sebenernya Nama The Masif sendiri Kan kita bisa Exploitasi Sebanyak mungkin ya Dan bisa Kita monetize juga gitu Jadi Ya Ya Alhamdulillah Sampai sekarang Malah kita banyak Bikin Apa Ada bisnis-bisnis yang lain juga Yang menghasilkan Buat The Masif Gitu Tapi kalo Manggung Lu dong paling banyak bayaran gak? Kalo Manggung tetep Sama Bagi rata Enggak Biasanya kan vokalis tuh Harus vokalis Enggak lah Paling besar apa Termasuk kayak Nih siapa yang ciptain lagu nih Ini paling banyak dapetnya Nah ini juga Perlu gua share juga Jadi Nah boleh nih buat anak-anak band lain Jadi untuk Untuk mechanical rights Itu kayak Hasil dari eksploitasi Lagu-lagu The Masif Kayak album Streaming dan lain-lain Walaupun memang 99% Itu lagu The Masif yang gue yang bikin semua Tapi ada beberapa lagu yang Gue bikin bersama dengan Rama Masif Tapi Alhamdulillah Gue Merasa Royalty dari mechanical rights ini Kayaknya Yaudah kita bagi rata aja Karena apa Karena buat gue Belum kelar bang Belum kelar bang Belum kelar Belum kelar Gue lagi makan enjing Udah dibersihin Belum bang Belum bang Ini jangan ya Ini jangan ya Gini tuh bel Bikin lagu royaltinya bagi rata Ya Tapi ini untuk yang mechanical ya Kalau untuk yang publishing kan memang Itu langsung ke pencipta lagunya Gitu Sama kalau kita Kita jadi anggota LMKN Anggota LMK Lembaga Lembaga managing collective itu memang langsung ke pencipta Gitu Tapi kalau untuk khusus untuk mechanical rights Karena sebenarnya banyak juga band-band yang Karena ada salah satu personelnya yang paling banyak bikin lagu nih Royaltynya paling banyak si pencipta lagu Ada juga Ada juga begitu Nah kalau gue memang Pengennya gue bagi rata aja Karena buat gue Uang bisa kita cari Tapi persahabatan itu Itu yang sulit Begitu Lu katanya Lu ngeklaim Lu kan sama-sama Sama Satu Kota sama Ian Kasella kan lu Iya Lu katanya lu yang bikin lagu Cinderella Iya Ini ternyata Belum dikasih Belum dikasih Belum dikasih Lu bagian lirik yang mananya tuh ya Cinderella Cuman Scene Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Tapi memang penting banget ya Berarti dia yang menciptakan lagu Terus dibagi royaltinya tuh memang Ya tergantung Tergantung Kebijakan masing-masing sih sebenernya Ada juga orang bikin lagu Abis itu dia gak mau kasih lagunya Hah? Dia nyanyi Jadi gimana nih kosong nih Gimana nih kosong Ini efek obat nih Dia bikin lagu nih bang Bikin lagu Terus gak dikasih ke anak-anak Temen-temannya Jadi royaltinya buat dia doang Iya buat dia doang Ada juga gitu Ada juga yang seperti itu Maksudnya memang kebijakan beda-beda ya Cuman emang Cuman dapat Bagian ketika menge-band Dibayar ini Nah udah itu doang Ya pasti ada yang begitu juga Pasti Jadi emang beda-beda setiap Kebijakan setiap band itu beda-beda Iya 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 Namanya band juga Ada riders kan Semua band Maksudnya begitu Bukankah Kalo Ebel Nih Ebel bukan anak band nih Dia apa riders ya? Biasanya? Nah dia ini biasanya tuh Apa? Jack D ya? Yes Se cewek dua ya? Empat Dulu lang Dulu Sekarang juga gak apa-apa kali Sudah menikah saya Oh sudah menikah Kalo dulu emang agak aneh ya? Aneh banget saya minta Saya pernah waktu itu diundang stand up Saya minta Eee Baju Powerpuff Girl Baju Powerpuff Girl Baju Powerpuff Girl Biar apa tuh? Biar menarik aja hidup saya Terus apa lagi? Kalo Kalo demasif Kalo lu ada radius juga? Ada ga? Gua biasanya Jeruk anget Udah itu doang Sama anduk lah Itu doang tuh Karena gua kalo stand up tuh keringetan Pasti Bang Den lah Bapak? Kalo demasif itu Kita susu Wih Terus susu coklat Susu coklat Terus Yakult gitu-gitulah Iya 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 Terus Apalagi ya? Ah biasa mandi gak harus pakai mineral gitu ya? Engga Wih itu mah Agnezmo kali Hah? Wah gua gak ada bilang begitu Lo acaya gitu Wih Agbro Kata gua Agi Magdro Lu bilang Agnezmo Mulut bilang gitu Apa? Buah-buahan Buah-buahan harus itu ya? Gak harus sterilnya Harus gini Kalo gak kita gak mau manggung Harus ada pizza Gitu Nah gini deh Susu Susu coklat ya? Kalo seandainya gak ada dia Lu main di kota kecil gitu Susah Jadi semuanya tuh bisa diobrolin sebenernya Jadi kayak contoh Kita kan dari riders Misalnya mobilnya kita harus ini gitu ya Iya Nah itu Kita bisa Diskusikan Tapi memang kita Karena kita sempet Kecelakaan tuh Iya 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 Nah semenjak kejadian Iya 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 Selamat lo bro Selakan itu memang kita agak Sedikit trauma Saklek sama rider sih Jadi kayak misalnya Dari kota ini Terus perjalanannya lebih dari 2 jam Harus ada patwalnya gitu-gitu Sekarang Ya karena kejadian kemarin waktu pas kita Tahun lalu ya Berarti udah gak bisa nih Apanza Silver Lampu mati depan satu Wah itu mah gak manggung Masuk ke surga Gila Ya maksudnya kita Kita menyesuaikan dengan ini ya Apa Ya kita kan sudah paling Apa Ya Alhamdulillah sudah 7 album Iya betul Kita perlu Menaikan Iya wajar Itu hal yang normal gitu Jadi Bukannya kita banyak mau Tapi memang Karena kita sudah 7 album Kita sudah lama juga Jadi kayaknya Kita perlu ada Dan kita juga awal-awal juga gak Gak yang banyak mau juga sih Tapi pernah gak Waktu itu Perjalanannya sudah deal gitu Yang dateng Mobil yang lain gitu Terus kan lo kaget depan bandara Waduh Kita biasanya Kan ada Sudah ada manajemen juga Jadi memang kita sudah Sudah harus pastikan Itu semuanya tersedia Wah keren ini Bang Lu kan ini manggung mulu nih Ngeband mulu Lu Ngatur waktu sama Keluarga lu gimana Iya tuh Nah Sebenernya Mau makan dulu Apa gimana Bagi waktu Bagi waktu sama keluarga Jadi Gua tuh ya tadi itu si Gohan nih Gohan nih Nah ini dia Begini nih Tapi Besok Kata Miss Orang tua Harus Langsung Ya harus dateng Gua besok jam 1 Sedangkan gua syuting PWK Kan Susah Lu bagi waktunya gimana Jadi Memang udah urusan Apalagi sama anak ya Jadi gua pernah Gak rasa udah bisa Kemarin gua tuh ada acara Di Bandung Padahal sebenernya Gua tuh capek sebenernya Kalo harus langsung pulang Tapi ketika Anak gua itu ngirim foto Terus nyariin gua Itu gua udah gak bisa Nolak ya Jadi yaudah Habis gua capek-capek Gua langsung pulang gitu Karena Ya buat gua Apa Quality time bersama keluarga tuh Penting banget Apalagi Kayak kita ya Kayak demasib kan Emang kita kan Hidupnya banyak di Perjalanan ya Iya Jadi ketika Ada waktu kosong Biasanya memang gua Harus Manfaatin waktu Misalnya untuk makan bareng Gitu-gitu Jadi Ya gak harus di Restoran yang Mewah juga Kayak kemarin gua ajak Gua ajak makan mie ayam Di dekat rumah Di pinggir jalan Tapi Bareng-bareng gitu Iya kebersamaan Iya jadi Kalo udah ngomongin keluarga Emang itu udah Gua pasti akan Apa Prioritas Tapi emang Jujur Pertemuan gua sama keluarga Sama anak-anak band tuh Lebih banyak ketemu sama Temen-temen band Iya lah ini aja lu baru pulang kan Ini baru pulang Dari bandara kan ini Dari mana? Dari Palembang Ini udah Lusa udah main lagi Terus lanjut ke Yang Yang Abis ini aja lu ada meeting UK sama Ya UK sama Eropa kan Abis ini kan lu ada meeting kan Abis meeting ada lagi kan Kesini lagi kan Siapa tau Lu ngomong berlagi sama kita Jadi memang Ya sebisa mungkin Manfaatin waktu sih Kalo misalnya pas lagi Gak ngapa-ngapain Ya lah Pokoknya habiskan waktu sama keluarga Tapi ada gak sih bang Di momen lu ini Punya waktu penting Tapi lu lupa gitu lu Tanggal penting Tanggal penting lu gitu Kayak Pernikahan Gua sering lupa gitu memang Ngucapin selama ulang tahun Lu masih nganyi Ya kadang-kadang Halal yang Kayak gitu Gua suka lupa Tapi yang penting kan Kalo sebagai Keluarga kan kita gak lupa Transfer aja gitu ya Tis Dia setuju nih Dia setuju nih Gitu Bel Tapi mah ini dia transfer Bel Masih Masih Bang Rian yang ngatur semuanya Kalo lu kan Istri saya yang nge-transfer sama Oh gitu ya Dibalik ya Dibalik nih Berapa? Kalo hari ini berapa jajah? 150 150 ribu Ini yang dinamakan pria di jajah wanita Nah Pria di jajah wanita Saya habis mulu bang Kalo megang duit gak bisa saya Gitu ya Tapi kan setelan lu ini jadi semua Iya istri semua Tapi kalo diliat dari apa yang dipake sih Kayaknya Iya loh kita kan biasa-biasanya tuh ya Biasa gitu Gua Ewa Gok sih Kita gak pake Iya Anting pun gua anting ini 20 ribu Sumpah 20 ribu ini temen-temen Di Apa Atena Tato namanya Anting ini 4,7 Juta Wih Hehehe Hehehe Gelang-gelang berapa? Gelang berapa nih? Berat nih? Yang ini Gangan dong Bang Berat tuh kayaknya Berat tuh Balik lagi ke luar negeri Bu Luar negeri? Silahkan Balik lagi ke luar negeri Berarti besok yang di luar negeri Itu kan ada apa aja kan itu ditulis ya? Hongkong Hongkong Jerman Singapura England Belanda tuh ya Ciwi Day Ciwi Day Bapak ini ada Ciwi Day Tingin Di England Di Inggris dimain dimana? Main di Manchester Main di Manchester Kebetulan Alhamdulillah Lu suka juga Manchester ga ya? Alhamdulillah Ini juga Sebuah Anugerah juga dari Yamaha kuasa ya Kita Ya walaupun yang suka MU Cuma gua doang Di Selebihnya Ada yang suka Juventus Ada yang suka Liverpool malah Nah itu dia tuh Tapi ya Yang namanya kesempatan kan Kita ga boleh tolak Jadi Alhamdulillah tanggal 8 Oktober nanti Kita akan bangun di Old Trafford Hah? Di Old Trafford? Di tengahnya itu? Bukan Jadi ada bar and lounge Di dalam stadion Oh tapi kan di dalam stadion juga itu? Di dalam stadionnya juga Jadi emang view nya langsung Lapangan Kalo ini bang ntar buat Rony Udah pensiun Udah pensiun Udah pensiun Rony siapa Rony? Rony siapa Rony? Rony mana? Ada Rony crush Itu sampe segitunya bang? Betul gitu bang? Iya main di Manchester Alhamdulillah lah ya Jadi ada kayak fans gathering disana Fans MU yang gathering disana Terus kita diundang Yang suka Liverpool siapa? Gitaris Adek lu? Bukan Satu lagi Kalo adek gua sukanya Juventus Oh Berarti dia dateng juga besok ke MU itu? Ya harus lah Dikit haris lagi Tapi Dia juga bukan yang Yang sampe yang gak mau Kayak gue juga Berapa kali gue juga nonton MU di Anfield juga kok gitu Jadi maksudnya Kalo gua sendiri gak terlalu yang ampe Lu kan penggila Lu kan penggila MU Gimana MU itu sekarang? Gua liat denger ada asik Mare kalah lagi lu Gila Ada apa itu? Ini terlepas dari band-band ini Lu suka banget sama MU Ada apa dengan Lu boleh hina temen gua Tapi jangan hina MU Kenapa lu segila itu sama MU? Sebenernya kalo MU itu memang Bisa dibilang Gua udah cinta itu dari tahun 96 Dari SD kelas 4 atau kelas 5 gitu Iya Eh kelas 4 Jadi waktu itu Pertama kali gue nonton MU itu Sebenernya Berawal dari Ada satu pemain Dia mukanya kayak wajah bayi gitu Siapa namanya? Nomor 20 Nomor 20 Oleh guna soldier Iya soldier Iya soldier Jadi waktu itu Gua nonton kalo gak salah di Di TV nya apa ya waktu itu ya Lu kan SCTV kalo gak salah ya Jadi Jadi Dia main Sponsornya masih sharp tuh Iya Jadi Dia jadi cadangan tuh Masuk Masuk ke lapangan Langsung golin Lawan Blackburn Rovers tahun 96 Oh pas banget lu Disitulah gua Mulai suka MU Dan gua selalu nungguin dia main Karena Dia kan selalu jadi cadangan kan Iya 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 Dia tuh super sub Super sub Jadi sebelumnya gua sukanya Milan Gua suka nonton Liga Itali Dulu Iya 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 Nah di eranya Dan gua punya Weah lah jaman itu ya Iya Nah setelah ada South Jer Gua nonton MU Dan gua jatuh cinta tuh sama MU Jadi hampir setiap minggu gua pasti nungguin MU main Iya 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 Nah puncak-puncaknya adalah Ketika tahun 99 Waktu final Liga Champions Waktu iya Muncan Tahun Muncan Jadi sebenernya gua tuh sering diceng-in sama temen-temen gua Temen-temen Gua kan Ya di kampung lah Di ciledug gitu ya Itu semua anak kecil tuh sukanya pasti kalo ga Cantona Iya Kalo ga sukanya Beckham Beckham Ryan Giggs Yes betul Terus Roy Keane Jadi all schools Yang memang Ya pemain inti lah Itu masih Bartes ya? Masih Bartes ya? Peters Michael Masih Peters Michael Dan Jadi Tiba-tiba gua tuh sukanya soulsjer Gua sering diceng-in Lu ngapain suka pemain gitu Namanya aneh Dikatain Mojair lah Boanya intinya Boanya dicela-cela lah Jaman dulu Nah Di tahun 99 itu Gua inget banget gua tarwan Nama temen Nama tetangga Tarwannya sih Cuma Cuma 200 ribu 200 perak 200 perak Jaman dulu kan lumayan deh 200 perak Sampai sekarang lu suka judi ya? Engga Engga Itu dulu masih kecil ya Dia panik Dia panik Dijiring-giring Itu kecil Itu kecil Jadi Ya namanya Tarwan ya Zaman waktu kecil ya Kalo sekarang sih gak pernah tarwan lagi Ada life score gak di itu loh? Gak Gak ada 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 satu momen Final Liga Champion tuh Tahun 99 Tuh Kan subuh-subuh tuh Iya Satu kosong udah menit 90 Belum Belum menang-menang juga Betul Wah udah 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 siap dicenggin sama temen-temen kan Iya Tiba-tiba Masukin 2 pemain langsung kan Solskjaer sama Teddy Sharingham Iya betul Udah pas masuk Ternyata dalam 3 menit Masuk Sharingham goalin Pertama Satu sama Itu padahal Banyak Legend-legend yang nonton saat itu tuh udah keluar Udah keluar ya Udah keluar stadion Karena udah pasti kalah Balik lagi dong dia pasti ya Balik lagi langsung Udah masuk hotel balik lagi Jadi Pas puncaknya adalah Ketika Solskjaer goalin Iya Itu di menit Sembilan tiga Udah terakhir-terakhir banget itu Udah cuma 3 menit Dari tendangan sudut ya Tidak sudut Udah itu disitulah Gua langsung bener-bener yang Gila lah maksudnya Makin cinta lu dengan Maksudnya Gua ngapain sama Solskjaer dan akhirnya Dia menjadi penentu kemenangannya MU Di final Liga Champions Makanya Itu Sampai sekarang Momen itu itu gua jadikan satu momen yang gak pernah gua lupa Dan Iya Akhirnya Ketika ya Alhamdulillah Sudah punya rejeki Udah udah Bisa sampe kesitu Akhirnya Gua tau Solskjaer jadi pelatih tuh Jadi pelatih MU Walaupun Ya gak juara-juara ya Tapi Momen dia jadi pelatih itu Itu akhirnya bikin gua Makin setambah Jadi sering dateng ke Old Trafford saat itu Selama dia melatih berapa kali? Selama dia melatih itu Sampai 5 kali Sampai 5 kali lo ke Inggris? Iya Jadi memang hanya untuk nonton MU Dan bisa ketemu sama Solskjaer Sekali nonton di Old Trafford itu berapa bang? Sebenernya Ada beberapa yang gua Di endorse juga Sempet ada Terus Kebetulan juga Kalau kita ngomongin Ini ya Cara ngendersnya gimana itu bang? Maksudnya Lu email dulu kesitu Atau apa? Kan gua seneng Ice Roma Kalau gua kan Ice Roma Gua beda lagi Yang penting lu terlihat Loyal aja Dengan Karena gini biasanya tuh Ada yang Orang yang ngefans saat Cuma lagi juara doang Iya betul Nah kalau gua Alhamdulillah Saat MU menang Saat MU kalah Gua selalu Selalu Nah Apa suka sama MU Dan akhirnya terjawab tuh 2023 Ternyata Bukan hanya nonton bolanya aja Main disitu Tapi The Massive juga Manggung di Old Trafford Gua pengen tau bang Teriakan pertama lu Ketika golnya Manchester United lu gimana? Gua orang teriakan Haaah Karena orang Ya udah karena orang teriakan Pertanyaan apa ini? Bener Bener Gua sampe keluar rumah Gua sampe keluar rumah kan ada orang Gua sampe reaksinya Reaksinya kan ada Reaksinya Lu teriakan apa yang lu keluarkan Reaksinya harusnya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Itu Ya itu sampe keluar rumah Sampai keluar rumah Lu bang Dia juga Persija Persija Cinta mana? Persija atau MU? Jadi gini Sama juga Gua tuh suka klub Klub-klub itu Karena pemain Sebenernya awalnya Kalo Persija Kalo MU gua karena soldier Kalo Persija gua suka karena Widodo Cahayno Putro Itu tahun 97 Jadi gua pernah nonton di Lebak Bulus Waktu itu gua inget banget lawan PSBL Bandar Lampung Persija itu menang tujuh Tujuh dua kalo gak salah Mudah juga Widodo golin lima Oh disitu Disitulah Tapi gua udah suka Widodo sebenernya dari jamannya dia Waktu gol Salto ya Tahun 96 Waktu lawan Kuwait Iya betul Nah itu Tendangan Salto tuh Iya di Timnas ya Di Timnas Nah akhirnya Kalo gua sukanya Es Roma Es Roma jamannya siapa? Totti? Jamannya Batistuta tuh Pas Batistuta baru pindah dari Fiorentina Nah itu sama kayak lu Karena gua pertama kali nonton Tapi betulnya Nakata juga ya? Pas jaman Nakata juga? Ada Nakata gitu Montella Montella wih tau Gaya gol Montella gimana? Gaya gol Montella ya Montella Mana ada begini Mana ada begitu Gini Montella 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 Bang balik lagi bang Lu kan cinta banget Aku selesai gua ngomor Dari waktu Balik lagi bang Gua penasaran bro Gua penasaran bro Gua penasaran banget Lu Ada ga baju jersey pertama kali lu beli masih Lu inget ga sih bang? Masih ada ga sih waktu kecil lu? Nah Udah lupa lah pasti Ya dulu jaman dulu Beli jersey emi yang udah pasti yang KW KW Satu yang ga punya duit juga kan Masak tempe Masak beli yang asli Dari mana? Jaman dulu Ya kita yang penting Punya aja jerseynya gitu Dulu Belinya yang KW Tapi Mulai kesini Pas kita sudah punya rejeki Kita usahakan Kita beli yang original Karena Sebenernya Pentingnya kita beli original Adalah salah satu cara Untuk kita mendukung club juga Kayak contoh gua Suka Persija gitu Gua pasti Beli yang original Lu koleksi Di baju MU lu banyak banget ya Sekarang ini gua liat ada di vlog lu Banyak Gila Riset gua bro Kalo tamu belum dateng tuh Sebelum dateng tuh Gua riset Lu juga riset Lu riset sama sekali lu Dia ga cari tau juga Gua riset gua Semalem lu ngapain Kalo gua cari-cari Gua ngeliat Mas Dimas Srip ini Mas Dimas Mas Dimas Mas Dimas Mas Rian Mas Rian Mas Rian ini Punya Punya kafe dulunya Dan di bawahnya itu Ada stand up comedy Lu riset banget Itu bukan riset Pengalaman lu Pernah-pernah naik disitu Iya Sebetulnya sudah bangkut Gara-gara stand up ini Salah satunya iya Lu tau ga Jadi dulu Kan siap hari Siap hari kami sama salah ya Lu ada stand up Lu penuh tuh Bener-bener yang Wah sampe keluar-luar lah Ya sebagai pemilik kafe kan gua happy dong Wih rame nih Setelah selesai acara Gua toba tanya ke kasir Gimana Gimana Ini padahal cuma beli air doang Jadi Jadi Anak stand up Anak stand up Anak stand up gitu Jadi akhirnya Keliatannya rame kan Wih rame Jadi kembangnya yang belanja Gak capek doang Gak ada Itu yang Aku pertama kali ngeliatin Berset Pancester semua nih Gitu pas naik atas stand up Oh iya iya Gitu semua Pancester Jadi pernah kesana juga Pernah pak Saya dulu Lu pernah latihan stand up juga disitu Ketemu abang pernah Tapi Beli minum gak waktu itu disitu Enggak Ada minuman saya simpen Ini salah satunya nih Makanan saya ambil dulu Makanan orang dulu Iya Tapi paling tidak kita seneng lah Apa sempet jadi tempat Para komika disana Terima kasih bang Tempat belajar bisnis lu juga lah Iya Tapi ini sekarang udah berubah jadi Sekarang jadi apa Jadi tempat Jadi gua bikin Namanya Ayam Forever Kebetulan udah Sudah 110 outlet Wah Nah salah satunya di tempat gua itu Jadi lantai 2 nya Studio musik Lantai 3 Kantornya Masif Gitu Di bawahnya makan ayam Ayam forever Di restoran Itu restoran berarti Ya Penting banget bisnis menurut lu ya Ya sebenernya Ketika kita punya penghasilan kan Kita harus bisa Mengelola dengan baik ya Jadi Daripada larinya ke hal-hal yang tidak baik Mendingan kita jadikan 120 loh Terjadikan duit lagi Cabang itu ya Cabangnya 110 110 Banyak banget bro Udah bisa pensiun berarti lu ya Ya gak Nyanyi Lu gak mau ya Kalau nyanyi kayaknya sampe tua deh Karena Karena Jujur Kalau gua tuh selalu menganggap Uang yang didapet Itu adalah bonus Jadi kalau gua tuh kayak Healingnya Healing gua tuh adalah ketika Gua nyanyi Terus Penontonnya bisa Happy Penontonnya masif Oh itu udah kayak Yang tadinya Cape itu gua bisa Bisa Apa kayak Nambah energi lagi Walaupun setelah manggung gua cape lagi Tapi Tapi Cape nya beda pasti Kayak puas gitu Itu kayak jadi salah satu cara gua untuk Kayak Ya gua Gua sih menganggap Ini tuh kayak ibadah aja sih Gitu Orang terhibur juga Iya orang terhibur Terus ya Bonusnya kita dapet Penghasilan juga Gitu Pertanyaan terakhir gua nih 20 tahun berkarya Pernah gak lu bosen? Jadi gini Jadi gini Pernah gak lu bosen Sebenernya Yang menghilangkan Cinta ini membunuhku Terus Yang ngilangin bosen gua adalah Ketika gua Bermusik Malah Malah musik Justru ketika Ada waktu kita rekaman Wah itu tuh kayak Kita kayak anak kecil Kayak ngeliat sesuatu hal yang Yang kita tunggu-tunggu Jadi kayak misalnya kita mau bikin album baru gitu Itu satu hal yang kita tunggu-tunggu Total album sekarang udah berapa? Karena sudah 7 album 7 album Ya dan Rencana 2024 kita akan Release album ke-8 Tapi kalo total Album yang Sama yang live ya itu Mungkin udah Kan ada album Live Abbey Road itu 2 album Double album tuh 10 10 Sama live at Java Jazz 11 berarti Lu kan di musika kan ya Sampai sekarang ya Wah bu Ajin boleh Saya juga boleh Di musika tuh siapa aja ya Noah Ada Noah Ada Seventeen Geisha Itu beda lagi bang Seventeen beda Dia kan tinggal sendiri sekarang Terus kalo yang lama-lama ada Ada Kahitna Ada Iwan Fals Ada Chrisye Wuhh biasa Ada Project Pop dulu Musika emang sudah dari dulu ya Gua Gua deket ke anak-anak Geisha gua Oh iya Karena anak-anak Pekanbaru Anak-anak Pandang juga kan Anak-anak Sumatera ya Naik gitu Mang Robi Sehat Mang Robi Gak lama gak ketemu sama Robi Gak lama ya Gak ketemu ya Ya udah tepuk tangan teman-teman hari ini Luar biasa Yang paling lu tunggu dari sebanyak kota ini Semua sih karena Jujur Kita bersyukur dengan Dari musik kita bisa Keli dunia Kita bisa Mengenalkan musiknya The Massive Dan bisa Apa Ya menyenangkan banyak orang ya Itu yang penting ya Iya Dan yang pasti Juga menghasilkan buat kita juga Buat keluarga Gua gua nontonnya di Indonesia lah Indonesia ini kapan? Udah bang Dari tanggal 1 Juli kemarin Hah bukan Indonesia terakhir? Enggak ini udah justru Tapi nanti Mungkin Kan temanya kan 2 dekade Jadi mungkin akan kita bikin Tapi mungkin bukan di Jakarta Di kota lain Nanti lu tetep dateng aja Ya sudah gua Ntar gua kasih tiketnya Wah terima kasih luar biasa Ebel gak usah Tiket nonton doang Tapi kalo tiket pesawatnya bayar sendiri Iya 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 boleh boleh Lo itu mah udah seneng Gua mah gua dibawa rijing begini nih Hei gua yang potyesin lu loh Abang mau nonton gak? Boleh bang mau nonton Tapi jangan maling-maling disitu Nombil dompet orang Gitu Udah engga Udah engga Udah engga saya emang Walaupun udah begini Wala sambil lo joget-joget Bang dompet bang Dua orang Om istri Oh iya boleh boleh Luar biasa 20 tahun 20 tahun 20 tahun demasif berkarya Teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tepuk tangan buat Rian demasif Thank you Sampai bertemu lagi di Goyang Lidah Teman-teman Bersama saya prestegu Tiran saya penjaga kuali Iya Kata-kata terakhir Pesan yang kita ambil dari Bang Rian demasif ini adalah Di mana kita berpijak Di saat itulah kita membeli tiket Terima kasih Sampai bertemu lagi